Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Pengganti Erlang Gahartarto. Rapat pleno akan digelar pada selasa 13 Agustus mendatang. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno guna menentukan PLT Ketua Umum Partai Golkar yang menggantikan Erlang Gahartarto. Rapat pleno rencananya akan digelar pada selasa mendatang. PLT Ketua Umum nantinya bertugas untuk menyiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Kami mentargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Hadis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada munas tahun 2024. Sebelumnya Saudara Erlang Gahartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan ia mundur dari Golkar untuk jaga keutuhan partai dan memudahkan transisi pemerintahan. Dalam video Saudara Erlangga menyebut mempertimbangkan pengunduran diri demi menjaga keutuhan partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Dalam pengunduran diri ini Erlangga juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabumi Ngeraka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut mundurnya Erlangga dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar agar fokus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Jokowi Dodo yang tinggal beberapa bulan ini, Saudara. Doli membantah jika Erlangga mundur karena adanya desakan. Berkonsentrasi untuk di Kabinet karena tenaga Ketua Umum kami itu sebagai Menteri Koordinator Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di Kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan terima kasih. 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 Terima kasih.